selamat menikmati baru 32, benar KTP gak percaya saya 79 saya wartawan aslinya, begini karena untuk mencari uang tambahan buat kawin tapi tenang kalau ada anak SMA 6 tidak akan saya pukulin tidak semua wartawan itu alumni SMA 70 aduh saya selalu senang ke skor karena rocknya mini mini oh maaf nanti di ledekin lagi di twitter dimarah-marahin itu banyak feminis-feminis kan yang marah-marah kok ngeledekin perempuan feminis itu menurut saya cewek yang tidak cakep, tidak punya pacar dan bad sex life jadi marah-marah mulu maaf menurut saya perempuan tidak perlu khawatir dengan posisinya karena laki-laki yang bakal menuruti apa kata perempuan itu sebabnya kita ada di dunia kalau Adam tidak menuruti apa kata hawa kita masih hidup di surga saudara-saudara tidak perlu ada pertanyaan surga dan neraka kita di surga dan saya sebetulnya cerita-ceritanya pengen jadi rocker gitu ya makanya dandan aja sekarang seksualnya saya bertahun-tahun main band tidak menemukan kunci gitar yang cocok buat suara saya gitu pernah satu kali ada yang masuk instrumen itu malah suara drum gitu perkusi ketika diketuk-ketuk saya mirip itu suaranya ya tapi seperti kata Mos Siddiq tadi kalau saja saya MLM level diamond tidak perlu melucu seperti ini untuk uang tambahan saudara-saudara tidak tinggal uang yang bekerja untuk saya menurut saya orang-orang MLM itu seperti masuk ke dalam sekte saya pernah kenal satu orang teman gitu hidupnya berubah ketika dia ikut MLM tiba-tiba ngomongnya serius kamu sudah memikirkan apa untuk masa depan serius banget kamu apa nanti buat u hari tua ini sekarang penghasilan kamu berapa ini orang serius banget itu saya diajak ke satu pertemuan saya kira dia bakal ngajak saya ke pertemuan sekte sampai saya nelepon teman saya yang wartawan ini gua mau ada di kalau yang tau PT POS di Bandung itu ada setiap rabu malam pertemuan MLM saya pernah terjebak disitu saya pikir saya concern ini apa wah kasian nih teman saya kena sekte NDI atau apa nih apa aliran-aliran Islam fanatis yang gak wah berbahaya gitu sampai saya bilang saya mau datang ke pertemuan ini kalau saya pulang terus saya menyangkal apa yang kata apa yang saya bilang tadi berarti saya kena sekte datang ke pertemuan itu ya itu benar seperti seperti kata masyidki tadi saudara-saudara bagaimana dengan hidup anda apakah anda sudah melakukan yang terbaik untuk hidup anda saya rasa apa si Mario Teguh tuh lahir dari MLM kayaknya tuh soalnya ini seperti motivator gitu financial planner juga saya rasa tuh apa kongkali kong dengan MLM ya dikumpulkan duit dulu terus direncanakan sama dia gitu ini duitnya harusnya begini pernah baca gak financial planner halo Ligwina saya malah suka bingung dengan apa penjelasan motivator dan financial planner financial planner itu sama-sama sama-sama memusingkan terutama kalau untuk financial planner kalau uangnya tidak ada apa yang mau direncanakan tabung 5 juta sisanya buat pendidikan anak boro-boro buat tabung cicilan rumah aja mpot-mpotan kembali ke MLM itu mereka selalu menjargonnya ada uang yang bekerja untuk anda itu saya pikir MLM itu sama dengan babi ngepet kita tidak pernah tahu apa kerja MLM kan coba ada yang pernah tahu gak itu kerjanya ngapain sih cuma ngumpulin networking networking terus katanya semakin banyak downline semakin kaya dia itu sih saya bilang penjajahan ya coba siapa yang capek dia yang sudah ada 100 in downline terus tiba-tiba ada diamond 50 juta sehari dari mana itu mungkin saya rasa zaman dulu ketika kita melihat jaga lilin-jaga lilin itu sebetulnya jaga networking coba di film-film tidak diterangkan babi ngepet dari mana dapet duitnya apa gesek-gesek duit terus kalaupun dia jadi babi ngepet naro dimana duitnya pulang-pulang bawa duit banyak dari mana gitu kan gak mungkin juga itu babi gak ada kantongnya gitu paling bantep Doraemon deh harus tidak ada materi lagi maaf yang MLM tapi saya mau lah kalau misalnya di MLM tapi ya itulah kan kadang-kadang kita harus bekerja itu dengan ridho Allah nih ya jadi ketika saya jadi stand up maradi kadang-kadang saya selalu dapat pelajaran dari ketika kecil bekerja itu harus lillahi ta'ala mengharap ridho Allah kalau ngeledekin orang apa yang diharap dari ridho Allah baru ngomongin ustad dikit aja langsung di saya pernah gara-gara ngomongin ustad jamaah itu tiba-tiba mas apa perasaan ustad kenapa orang Indonesia senang banget mikirin perasaan orang lain gitu apa nanti paling di youtube ada yang bilang mas pikirin dong perasaan Mario Teguh ya biarin aja gitu kenapa kenapa sih kenapa itu yang di twitter itu sensitif sekali gitu jangan terlalu sensitif ya hanya ada dua masalah yang bikin orang sensitif antara dia bad sex life atau tidak punya duit jadi kalau anda marah-marah lalu nih di twitter nih ya saya pesankan kepada yang nonton di youtube kalau tiba-tiba maki-maki maki-maki berarti anda banyak masalah oh nanti lah minimal minimal itu itu yang paling sedikit bisa anda lakukan untuk mendapatkan kategori tidak bad sex life kepelacuran mahal tadi belum kalau terkena penyakit kelamin astagfirullahaladzim belum terkena azab soalnya di cerita-cerita nabi tidak pernah ada azab karena onani satu kampung sodom and gomorrah homoseksual kan hati-hati mengol tidak pernah ada itu coba dicari digali tidak pernah ada azab Allah karena onani asabfirullahaladzim kalau adek saya nonton jangan bilang-bilang mamah ya adek tapi ngeledekin orang itu sama seperti onani lambung ya enak ketika melakukan sesal sesal setelah dilakukan enak tapi udah aduh nyesel zaman masih religius nyeselnya kan astagfirullahaladzim ya Allah saya takut takut disiksa dikubur kalau sekarang nyeselnya ya orang lain sudah ML saya masih onani saja eh mbak maaf mbak rock mini tapi ya onani oh onani akhirnya ah mumpung gak di tv aman onani itu memegang peran memegang semboyan bahwa jika kau bisa memimpikan maka kau bisa mewujudkan sebelum melakukan sebelum melakukan hubungan seks bayangkan aja dulu tapi walaupun tidak semua mimpi jadi kenyataan juga ada pada onani kita ngebayangin luna maya gak pernah mungkin kejadian kan cuma Ariel beruntung kau mudah-mudahan luna maya tidak mendengar ini ayo pasti ada yang pernah ngebayangin luna maya ya dan kalau di panggung onani itu seperti kalau musisi itu seperti ketika suka ada kan misalnya bagian ketika band bagian solo gitar itu sama seperti onani si lelaki memegang batang dan memainkan jarinya sambil mere-mere hanya saja ukurannya lebih mini makanya saya suka geli kalau melihat gitaris berdua adu pedang saling pegang ini ada temen saya Rikisyahan kita di seringai mudah-mudahan untung saja dia gitarnya satu di seringai jadi tidak ada aksi coba bayangin yuk yuk bareng yuk terus terus ya dan astagfirullah ya Allah hamun ilah dosa hambamu ini ini demi lillahi ta'ala supaya cicilan rumah makin cepat dunas walaupun kayaknya kalau penontonnya sedikit bagi hasilnya sedikit ini meskipun Ernest pengelolanya Cina tapi ini syariah sistemnya bagi hasil yang lucu dan yang kurang lucu juga dibayar sama jadi sebenarnya saya gak ngelucupun bayaran saya sama gitu cuma kredibilitas aja naik dikit padahal apalah artinya kredibilitas kalau uang sedikit kalau saya ganteng lahir seperti kayak Rerius lahir dari ganteng saya tidak perlu begini wajah pas-pasan itu salah satu cara menutupinya dengan apa dengan humoris gitu kalau saya ganteng kayak Rerius saya udah stripping sinetron sampai tipes kayak Carly gak perlu begini-begini udah jelek gak lucu lagi kembali ke Onani mas pulang jangan Onani ya udah punya pacar kenapa Onani namanya ya siapa orang yang pertama kali menemukan istilah Onani saya juga bertanya-tanya gitu tahun ketika bahasa Indonesia ditemukan gitu apakah ketika si orang itu membagang oh enak nih apa ya singkatan yang gampang gitu daripada kamu mau ngapain saya mau oh enak nih coba saya suka pernah aduh itu harusnya dikasih kredit seperti penemu lampu buah lampu mas apa ya jadi kita gampang menemukan istilah itu ataukah dia sedang membayangkan seseorang bernama Nani oh Nani Astagfirullahaladzim hari sama-sama mendoakan supaya kusti Allah mengampuni dosa-dosa saya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah dan milik 234 karena setelah milik Andra and the backbone sempurna buat para orang tua ini ya masih soal onani nih jangan kira onani itu karena pengaruh pergaulan salah karena seorang lelaki instingnya selalu pasti ada masanya ketika dia hidup di umur remaja tiba-tiba tangannya memegang itu dan terasa enak bahkan ketika youtube belum ada jaman jaman majalah-majalah belum ada itu naluri itu selalu kok dipegang itu tiba-tiba enak dan kalau anda punya anak lelaki lama-lama di kamar mandi biarkan saja itu tahu sama tahu aja itu selama dia tidak keluar aman kalau dia keluar lagi ngapain anakku sudah dewasa yang perlu dikhawatirkan itu kalau tiba-tiba anak lelaki onani bahan onanenya gambar cowok terancang mongol aku saja mongol kalau kamu homo eh bukan rasis ini tapi daripada anda melakukan hubungan seks dan takut tosa onanenya itu salah satunya dan kalau anda tidak ini kalau anda tidak bisa menahan untuk tidak melakukan hubungan seks pakailah kondom saudara-saudara pakailah kondom supaya tidak hamil duluan bukan soal pengaruh pergaulan sosial memandang orang yang hamil duluan itu aib sekarang sudah tidak lagi orang dianggap aib hamil duluan tapi yang repot itu kalau nyiapin resepsi saudara-saudara kalau tiba-tiba hamil itu rep yang repot keluarga itu keluarga orang lain tidak akan tidak akan memandang anda ini repot bayangin gedung itu baru ada satu tahun kemudian masa anaknya kegelu-gerojo terus baru mongol di pelaminan begini pakailah kondom saudara-saudara enggak lucu ya sudah lupa ini kemah tadi mau ngomong apa ngomong yang lain aja lah daripada onanenya terus nanti saya dicap joroknya jorok enggak bisa ngomong yang lain karena saya selalu enggak tahu kenapa pikirannya selalu ke daerah selangkangan kalau enggak ngomongin alat kelamin ngomongin WC tadi WC disitu ternyata tidak ada semprotannya saudara-saudara WC cewek tadi saya masuk situ karena kebelet jadi kalau ngelihat nanti para penyanyi cewek di atas itu kalau mereka buang air besar berarti ceweknya pakai tisu ketipas goyang-goyang without love ininya masih sempet-sempet gitu without love kok 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 itu sebabnya saya tidak suka biarlah budaya kita disemprot pakai air makanya bintang-bintang film Hollywood cakep-cakep itu caboknya pakai tisu kanan enggak kanan enggak kanan enggak kanan enggak perat-perat-perat astagfirullahaladzim besok G30 SPKI ya tiba-tiba ke situ saya tidak tahu bridgingnya capek G30 SPKI itu menurut saya tercipta karena gosip suka nonton film G30 SPKI itu mereka berdasarkan apa isu Dewan Jenderal berarti mereka bermodalkan gosip jadi kalau selama ini yang digembar-gemborkan bahaya latihan komunis itu adalah gosip jadi para penggiat infotainment berarti Anda sedang mengelestarikan komunisme dan juga iPhone dari dari ketika dan buang pertama kedua